Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mistersteel, MC KWPP... Ngejual gear, ngejual drone, ngejual... Ngejual... Apa namanya? Ngejual... Ya gear-gear lah... Remote, google... Nggak pernah, saya belum pernah lihat di channelnya... Begitu... Kita bahas kenapanya teman-teman ya Begini Menurut pengamatan saya Kalau saya sih jelas saya bukan pilot keren Saya pernah ngejual remote Pernah ngejual drone jadi saya emang gak keren Nah kalau pilot keren Sekali per Mr. Steel Kemudian Windows Wasser Kemudian YDKM FPP Itu gak pernah ngejual Ngejual gear ngejual drone Karena mereka orientasinya ke Ini kalau memang misalnya Kayak MCK FPP ya orientasinya Ke kejuaraan-kejuaraan Kalau di Youtube mungkin dia dapet adsense Dia gak pernah ngejual Kayak disini pun Saya seneng banget ke teman-teman Kayak Om Soe Kemudian Om Jakra Teman-teman suka Kalau gear gak dipake daripada Dijual mending dikasihin Mending dikasihin Diwariskan Kalau istilah saya itu Gitu Kenapa? Karena begini Kalau elektronik itu Kalau kita jual Itu beresiko sekali rusak Saya sering banget dengerin keluhan teman-teman Yang katanya Beli ini gear masih bagus FC masih bagus ISG PTX masih bagus Pas sampai rumah Disolder sekali terbang rusak Begitu Jadi resikonya itu besar Makanya Kalau saya sih dari dulu Saya belum pernah beli Beli gear spare part Terutama FC ISG itu bekas Motor pun saya gak pernah beli bekas Saya belinya baru Begitu Sekiranya udah gak saya pake Ya misalnya teman-teman ada yang berkenan pake Ya saya kirim Saya kasih Atau jadikan Gipoy Atau jadikan hadiah lomba Kalau berkenan Begitu Menurut saya begitu Begitu Jadi Dengan bicara itu kan misalnya Kayak Misal-misal Ini Mang Sogo Mang Sogo kan Banyak misal Gearnya gak dipake Bagiin ke tetangganya Nah tetangganya yang tadinya gak tau Jadi tau Itu Jadi Jadi Kita semua Jadi Semua jadi bisa Begitu Karena Karena kita Gak Gak menjuagir Gak menjuagir Gitu Daripada kita ngejuag barang Terus namanya kita jelek Gitu Mendingan kita kasih Namanya kasih Memang saya juga Saya pernah dulu Yang saya rasain Saya ngasih gear ke orang Amar orang itu dijual Gitu ya Saya Gak enak sih Cuman kan Kalau namanya Saya udah kasih ke orang Itu kan urusan dia Masalah Mau dibuang lagi Atau mau dijual ke orang Kalau mau Ya silahkan-silahkan aja Tapi hal yang lebih bagus Kalau saya sih Saya dulu Saya inget banget Saya dikasih sama bapak saya Itu yang paling berharga Ya banyak semua Pemberian bapak saya Almar bapak saya Berharga buat saya Cuman saya Menyesali banget dulu Saya dikasih gitar Gitar Saya inget banget Gitar Maison Harganya 3 juta dulu Tahun 92 Dibliin gitar Maison Amar orang bapak saya Dan saya yang rasa Dosa Tapi sedapat mungkin Kalau kita menghormati Yang asyik kita Ya kita pakai Daripada kita jual Ya tentu saja Kalau terpaksa Dan sama-sama Silahkan-silahkan aja Tapi kalau Alangkah lebih bagus Gitu Alangkah lebih bagus Kalau jangan dijual Ini angin yang gede Dari tadi kayak mau hujan Teman-teman Ini indah banget loh Tempat sini Cuman disini lagi banyak Anu perumahan Nah saya Membangunan perumahan Maksudnya Saya mohon izin Saya mau ini kan Tampilkan video penerbangan saya Yang ke puncak penerbangan layang Yang sama Waktu ditemenin sama si bapak Itu ya Si bapak yang lagi nanem bako Oke teman-teman Terima kasih Kalau ada masukan Tentang menjual gear Silahkan dituliskan Enggak 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 Satu bahwa harusan Enggak boleh Tapi alangkah lebih bagus Bagus Daripada dijual Dikasihin Gitu Teman-teman Oke Saya teman si bapak Bapak tadi lagi Ini lagi Melak naman pak Bako Bako Wah saya pak Puntan banyak Abdi izin ya Badi yang ngacung Ngapukin ya Teman-teman Kita terbangkan ya Tadi yang terbang ke sana Nanti saya ini Saya simpan di Di akhir video Sekarang saya mau freestyle dulu Pakai ini Pakai Baterai yang Lipo Yang itu terbang Pakai Terbang ke gunung Pakai Leon Oke teman-teman Coba kita tes Arming dulu Tuh Itu teman-teman Kesana Pas cobi pak Kurang terbang kan Bismillahirrahmanirrahim Oke Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Tarik deh pak Wah Tadi kesana Ke Manglayang Ke gunung Manglayang Kita sekarang disini Bapak Ini namanya Bukit Nahon Bukit Manglayang Oke Gunung 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 Manglayang Pakai orang Bapak Bapak Nujur Dimana Galung Blok Garung Perumahan Perumahan Tengok Atau Ayah Usian Apanya Nuh 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 Hanap Khabri Ditinggal Ke acan Ayah Sakedik Itu Penghun Ini Surbisan Pak Perumahan Di Paling itu Ayah Perumahan Dia Nggak Ada Perumahan Paling Bunga Galang Emanya Ini Eh Terlalu Paling Padahal Saya Boleh Jadi Perumahan Perumahan Terlalu Kehidangan Lebih Lebih Kebun Kagungan Bapak Oh Nyewa Oh Oh mau sistem bagi hasil sanes itu sanes pak? oh jantan misalnya atas panen kayak mayar gitu oh oh gitu pak ini ayah bumi hiji lebat perumahan sanes iya pak oh sanes bintan dahi oh oh hehehe saing ada matanya nyali oh rupa gumbun lah senggur nomornya ya deh tarik deh pasak ya pak hmm hata uuuh uuuuh huuuuuh heheheheheh heheheheh oke tuh Oh, ada Sanes Abdi Hungkul Sereh, jangan lupa Sereh, jangan lupa Nurus main ke Sanes Abdi Hungkul Memang Abdi Abdi, dia sok nengalinya Saudara-sauditnya Iya, hoang-hoang Pilotnya dimana Jalaminya dimana Dekat tinggal Aku Abdi, teh Sok tebang, teh Paling di grup Gitu Masa, beranggung surga Si baterainnya safe Aduh Abdi, menunggu pesan Pasti rencangan ya, Pak Aduh Enggak karena tertangkal Bahaya Nah, jadi Janjosa Sampai jumpa I'm feeling it My bones telling me it's all right It's so different But when you take me to the light It's like a cigarette Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!